Jadi, kalau disebut nama Yeriko, bisa jadi berubah. Tapi arah tidak mungkin berubah. Yeriko itu letaknya di sebelah timur Yerusalem. Bethlehem letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Berarti sama atau beda? Beda. Kalau tidak percaya, silakan. Sampai kan punya HP. Cari saja. Kawasan yang terledah di seluruh permukaan dunia. Ranking pertama itu kawasan yang saya sebut tadi. Dan itu, buah kurma tumbuh sangat luar biasa. Beda dengan kurma yang ada di Mesir. Beda dengan kurma di Saudi. Beda kurma dengan yang ada di Lebanon. Di Jordan. Karena ukuran kurma yang di timur ini besar-besar. Makanya kotanya itu disebut kota pohon kurma. Sampai hari ini. Dan itu juga tercatat dalam teks bahasa Ibrani abad ketiga sebelum masa ini disebut sebagai kota pohon kurma. Detil sekali Al-Quran itu. Walaupun harus berbeda. Nah, yang menjadi keyakinan kolektif. Sayyidah Mariam itu melahirkan di kawasan sebelah timurnya kota suci yang disebut Yerusalem. Sementara, ini redaksi Quran. Sementara keyakinan kolektif tadi dilahirkan di mana? Sayyidah Mariam itu melahirkan putranya di kota mana? Di kota Bethlehem. Pertanyaannya, di kota Bethlehem itu terletak di mananya Yerusalem? Pertanyaannya, di kota Bethlehem itu tidak baca peta itu apa? Peta itu, peta yang tertua ya. Peta tertua itu ditulis oleh Claudius Ptolomius. Dia lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Itu peta tertua yang sampai hari ini dapat kita akses. Ternyata, di peta itu tidak pernah disebutkan satu kota pun yang terkait dengan nama Nazareth. Enggak ada. Bethlehem, enggak ada. Kalau Yerusalem, disebut. Itu peta abad kedua Masehi. Yang lebih menarik lagi, kota Iyatripa. Ditulis di situ. Di kawasan Arabia. Ditulis Iyatripa. Iyatripa itu apa? Iyatripa. Kemudian, di arah selatannya, dari kota Iyatripa, disebutkan nama kota Makoraba. Kota Makkah. Jadi kota Makkah letaknya di sebelah selatan dari kota Iyatripa. Iyatripa. Itu peta Claudius Ptolemius. Kalau enggak percaya, silakan klik di internet, sudah bisa diakses itu. Petanya Claudius Ptolemius. Pakai bahasa Latin. Dan itu adalah sejarawan ahli geografi tradisi Romawi kuno. Bayangkan. Abad kedua Masehi. Islam abad ketujuh, masih berapa selisihnya? 500 tahun. Bayangkan tuh. Nah, sekarang. Bethlehem itu letaknya di arah mana dari kota Yerusalem? Arah barat? Arah utara? Arah mana tadi? Bukan arah timur. Arah selatan dari kota Yerusalem. Bethlehem itu letaknya di arah selatan kota Yerusalem. Quran mengatakan di arah mana ini? Ini siapa yang salah? Gak bahaya tak? Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran tidak mungkin salah. Tapi persoalannya kenapa ada perbedaan? Yang disebutkan Quran arah timur, tapi yang menjadi keyakinan kolektif arah? Bukan arah, kota. Kota Bethlehem letaknya di selatan. Berarti sama atau beda? Beda. Yang kedua, tatkala Sayyidah Maryam melahirkan bayinya, itu ditandai dengan sebutan yang jelas menurut Quran, kalau diterjemahkan, dilahirkan di bawah pohon kurma. Sementara kalau keyakinan kolektif, dia dilahirkan di mana? Di kandang domba, di palungan. Sama atau beda? Beda. Kemudian, waktu bayi itu dilahirkan, Malaikat Jibril menyeru dari kawasan yang paling rendah. Minta Tihal di kawasan yang paling rendah. Ketika Al-Quran diturunkan, ilmu bumi tidak sedahsyat sekarang ini. Tidak seheboh zaman kita. Ilmu bumi sangat sederhana, tapi redaksi Quran itu sangat teliti. Kawasan yang paling rendah di seluruh permukaan bumi ini, kalau disebut dalam bahasa Inggris itu dengan sebutan the lowest land of the world. Tanah atau kawasan atau wilayah yang paling rendah di permukaan bumi ini, itu kawasan di sebelah timur kota Yerusalem ini. Di sinilah tempat Sayyidah Maryam melahirkan. Kawasan ini nanti disebut dengan, buahnya disebut buah Kurma Maryam. Kota apa sekarang ini namanya? Kota Yericho. Sekarang ini. Jadi, kalau disebut nama Yericho, bisa jadi berubah. Tapi arah tidak mungkin berubah. Yericho itu letaknya di sebelah timur Yerusalem. Bethlehem letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Berarti sama atau beda? Beda. Kalau tidak percaya silakan, saya akan punya HP. Cari saja. Kawasan yang terlendah di seluruh permukaan bumi. Ranking pertama itu kawasan yang saya sebut tadi. Dan itu, buah Kurma tumbuh sangat luar biasa. Beda dengan Kurma yang ada di Mesir. Beda dengan Kurma di Saudi. Beda Kurma dengan yang ada di Lebanon. Di Jordan. Karena ukuran Kurma yang di timur ini besar-besar. Makanya kotanya itu disebut Kota Pohon Kurma. Sampai hari ini. Dan itu juga tercatat dalam teks bahasa Ibrani abad ketiga sebelum masa ini disebut sebagai Kota Pohon Kurma. Detil sekali Al-Quran itu. Walaupun harus berbeda. Terima kasih telah menonton!